Kewanan Perampok Bersenjata Api dan R.Y. masing-masing mempunyai tugas dan peran saat beraksi. Sebelumnya kawanan ini melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah gudang ekspedisi Jalan Raya Kedung Randu, Kecamatan Patik, Raja Banyumas pada 6 Desember lalu dengan nilai kerugian mencapai 300 juta rupiah. Saksi kejadian sempat diancam oleh pelaku dan juga mendengar letusan senjata api yang ditembakkan pelaku sebelum meninggalkan lokasi. Polisi menyita sebuah minibus, senjata api, uang tunai 8 juta rupiah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.